Intro Shalom saudaraku terkasih, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan hidup kaya raya Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 12 ayat 17 dan 18 Lumbung-lumbungnya sudah padat tetapi ia masih juga kekurangan tempat penyimpanan Ia memikirkan persoalan itu dan akhirnya ia berkata Aku tahu apa yang harus kulakukan Aku akan merombak lumbung-lumbung ini dan membangun yang lebih besar Suatu hari Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kaya raya Lumbung-lumbung yang dimilikinya tidak lagi dapat menampung kekayaannya Lalu katanya Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar Untuk menyimpan gandum dan barang-barangku Dalam konsep hidup duniawi, cara pikir dan ide orang kaya ini nampaknya normal dan inovatif Karena demikianlah orang-orang dunia menambah nilai materi yang mereka miliki Dengan menumpuk sebanyak-banyaknya harta yang mereka rai Dan kisah selanjutnya, Yesus memperhadapkan situasi orang kaya ini dengan sebuah pertanyaan Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil Untuk siapakah itu nanti? Yesus menghentikan kesibukan orang kaya ini yang sedang membangun lumbung-lumbung besar Untuk menyimpan harta yang lama dan baru Serta mengajukan pertanyaan yang kritis untuk mengubah konsep kehidupannya Agar lebih fokus pada konsep mengosongkan lumbung dan berbagi dengan sesama Acap kali kita pun terlena dengan model kehidupan orang kaya ini Kita sibuk memperbesar lumbung dan menghitung harta yang semakin bertambah Sehingga kita lupa untuk mengosongkannya dan berbuat baik dengan berbagi kepada sesama yang berkekurangan Orang kaya ini mati dan menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan Dengan kata lain, kuantitas kekayaannya tidak menambah nilai kualitas rohaninya di hadapan Tuhan Betapa sia-sianya kehidupan yang seperti ini ketika di mata Tuhan kita mendapatkan predikat Orang kaya yang bodoh Karena kita lupa bahwa kita diberkati untuk memberkati Seharusnya kita hidup dalam kesadaran rohani yang tinggi Bahwa ketika Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang baru Itu berarti saatnya kita mengeluarkan berkat-berkat yang lama Hidup yang menjadi corong saluran berkat Tuhan Banyak orang berpikir bahwa jauh lebih mudah menyalurkan berkat ketika kita berkelimpahan berkat Namun Alkitab membantahnya dengan kisah orang kaya yang bodoh ini Dan kisah orang kaya dan Lasarus Sebagian lagi terkonsep bahwa kemiskinan akan membuat kita sulit untuk memberi Namun kisah janda miskin dalam Lukas Pasal 16 Akan membuka mata rohani kita Bahwa kemampuan kita untuk memberi lahir dari kemurahan hati Bukan dari nilai harta yang kita miliki Dengan kata lain Jangan tunggu sampai lumbung terisi penuh Tetapi mulailah dengan apa yang kita miliki Karena apa yang mendorong kita untuk memberi jauh lebih berharga di mata Tuhan Daripada nilai pemberian itu sendiri Demikianlah kita belajar untuk memiliki hidup yang kaya di hadapan Tuhan Daripada mati dalam keadaan kaya Seperti pernyataan Samuel Johnson yang mengingatkan kita It is better to life rich than to die rich Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Aku bersyukur untuk seberapapun berkat yang kau berikan Ajarku untuk memberi bagi mereka yang membutuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Ku berbahagia Yakin terku Yesus Abadi Kepunyaanku Aku berdoa Aku warisnya Ku diterus Cinta Anda Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Yesus Yesus Selamanya Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Aku berdoa Terima kasih 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 Terima kasih